Terima kasih. Jadi yang berhak mecat apa kagaknya lo tuh? Weh, berarti gak lo? Tapi saya betul-betul takut, Pak Haji. Gak mungkin. Takut apa siapa sih? Hah? Siapa yang begitu susah lo? Gue tahu. Gara-gara anaknya bini gue kan? Iya kan? Ya, ya, ya. Kalau soal itu, lo tenang aja. Lo serahin semuanya sama gue. Lo lihat nih. Tora! Jangan baju. Paji, jangan baju. Saya mohon. Saya gak mau ketemu. Saya takut. Jangan baju. Bus? 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 Dimana kamu? Bus? Lo zim? Bus? Gus, kamu kok bisa bahasa kuyup begini sih? Kamu pasti laper ya? Kamu belum makan kan? Ini yang aku cari nih Aku cari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Wadi walidina Warhamu makamah Rabbayana Surat Alhamdulillah Ya Rabbi Padu tak hati Berikan aku hidayahmu Dalam asmamu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Allah Ya Rabbi Tenu tak hati Berikan aku hidayahmu Hidayahmu Dalam asmamu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Bang 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 Udah dia paham Nggak usah dia pakai cari-cari pembantu segala bakal apaan sih? Bener Be Zaman udah susah begini Babe pakai piyara pembantu segala Pokoknya Kita ibu dua gak setuju Kalo Babe sampe piyara pembantu Ya tapi kalo gak ada yang bantuin gue di kebun gimana? Gak ada yang bantuin usaha gue gimana? Bisa bangkrut dong usaha gue Hah? Terus kalo bangkrut gimana? Nunggu makan apa? Dari mana? Tuh Repot banget sih bang Dari dulu juga tuh kebun emang udah mau bangkrut Usahanya apa juga udah mati-matian abang Emang udah mustinya bangkrut Jual aja udah Eh Masa lo tau ya Itu usaha turun menurun keluarga gue? Hah? Dari babenya ngkong gue Dipecerain ke gue Wajib hukumnya gue buat menjagain usaha Hah Pakai dijagain Pakai dijagain Udah deh gak capek ngurusin tuh kebun Gak ada maju-majunya Boroboro punya mobil Motor aja gak tau nicipin Ya gak Ros? Benernya Be Tetangga-tetangga aja udah pada naik motor Be Masa kita masih begini-begini aja Biar nanya naik motor emang kenapa sih? Itu udah letekin dia Kenapa lo musti ngiri pak deh? Ini bukan masalah ngiri ngula ngiri bukan Pokoknya ayah Si Rosa juga Dia gak setuju Sama-sama gak setuju Toto 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 Kayak ngapain sih bang? Gua ngimpi Mimpi apaan bang? Ngimpi pembantu yang tadi siang Hmm, ngirain sih mimpi ketemu malekat Ngapain sih sampai dibawa-bawa mimpi segala? Udah punya pikiran yang enggak-enggak nih abang pasti Ya tapi dalam mimpi gue Dia nolongin gue Eh, nolongin Apa abang udah punya pikiran macem-macem sama dia, ha? Astagfirullahaladzim, Tun Masa gua ngebohong sih? Lah pokoknya Jangan-jangan emang udah jatuh cinta Udah kesem-sem, udah demen sama dia Astagfirullahaladzim Gua ngomong bener kalau masih jadi ngelantur sih Kak gak adanya ngelantur bang Abang yang tidur ampak ke mimpi-mimpi yang mati perempuan Udah tidur deh Oh gak, mau tidur di luar Ngapain tidur malaki yang diimpin orang lain Ganggu gue aja misalnya Kenapa dia masuk dalam mimpi gue Apa bener coba dalam mimpi Kalau dia bisa membantu kesulitan yang gue alamin Waduh, Pak Haji gak bisa begitu dong Si Ayah kan selamat tinggal sama saya Makan, minum, tidur Kan saya yang nanggung Ya itu-itu modal dari saya, Pak Haji Ya wajar dong kalau saya dapat keuntungan sedikit aja dari si Ayah Iya, tapi saya punya pirasat baik sama si Ayah Yah, Pak Haji Pirasat sih pirasat Tapi bisnis is business Gak bisa dicampurin Tolongin saya deh Sekali ini aja Pesan saya sih Si Ayah bakal bisa ngebebasin saya itu dari kebangkrutan usaha Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, elu Perempuan yang bikin laki gue sampe belingsatan Ada, Pak Ansinya rame bener Ini nih Ini dia nih Calon pembantu Yang bikin Mbak Belos sampe kemimpi-mimpi Sampe bangun Sampe ngigong-ngigong Ini dia nih orangnya Gak mungkinnya Mbak Belos Deman sama perempuan kampungan kayak begini Dandan aja gak bisa Eh Perempuan temi Lu inget ya Jangan lo sampe macem-macem sama laki gue Udah dia nya ah Pembantu kayak begini Kok levelnya Mbak Belos Ini bukan masalah level sama gak level Tau gak lo Tapi Ini Mbak Belos Ini dia udah kelewatan sekarang Berani lo sekarang ya Gue kelewatan apa itu namanya lo Hah? Lu bisa buktiin gak gue kelewatan sama lo? Mau tau lo? Hah? Apa sebabnya gue bilang lo kelewatan? Lu bawa perempuan ke rumah bini lo Hah? Gak kelewatan tuh namanya Kan sih buat kerja di kebon? Ya paling engga bang Paling engga kalo lo tau sopan santun ya Etiket Lo tau gak etiket? Lo tanya dulu sama gua Lo tanya dulu anak lo Oh udah gue ngomongin lo untuk waktu Tapi Be Kita ibu dua kan gak ada yang setuju Udah deh Ros Udah Udah gak usah diomongin lagi Ini udah pasti Mbak Belos sekarang nih Lagi jatuh puber kedua dia Lagi genit-genitnya Astaghfirullahaladzim Doraton Gue kan kawin melu 20an tahun Masa sih gue mesti hianatin lo? Aie kagak mau denger lagi Alasan macam apa, model bagaimana Aie gak mau tau Yang penting abang sekarang udah keterlaluan Udah berani buat perempuan kemari Terima kasih Allah Engkau telah memberikan hamba pembantu yang baik dan rajin seperti ayah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Aie kagak mau aduh Aie kagak mau aduh Udah Aduh Aie kagak mau aduh Aie kagak mau aduh Sebelah mana yang sakit Pak Haji? Aduh mata kaki gue nih kena Bismillahirrahmanirrahim Aduh Maaf Pak Haji maaf Maafin saya Lu yakin ini bisa nih? Insya Allah Aduh Aduh Uh Maaf Sekarang Sekarang bagaimana rasanya? Coba Gimana? Apa sekarang lebih baik? Itu udah bisa bergerak nih Alhamdulillahirrahmanirrahim Eh, kalau begitu saya teruskan kerjaan saya dulu Pak Haji Iya, iya Bener juga katanya Dasar perempuan gajet Terima kasih Pertanyaan Emang-emang Gagatelan tuh perempuan tuh? Entuh sih bukan kegatelan lagi nyak Emang dasar tuh perempuan pengen ngerebut babi dari tangan unyak? Buktinya dia pakai minjit-minjit babi segala Hah, dia pikir babi tuh apa ya? Bukan lelaki apa? Bener Bener omangan lo Ini udah gak bisa lagi dibiarin Bisa-bisa, kalau gue diem aja, babi lo butuh kepikiran, lo bakal punya nyak baru disini, mau lo. Eh, gak bisa deh kalau begitu, kita kudu cepat nyingkirin tuh perempuan dari rumah ninya. Tunggu ya, tunggu perempuan gatel, aduh ntar gue nyenggarukin lo. Bodoh, bodoh, bodoh dah, terserah abang aja. Astaghfirullahaladzim, Roraton. Istifa dong lo. Lo jangan berburuk sangka gitu. Hah, umumkan lo tuh kaget-junturung hanya, ngerti gak sih lo? Ayyeka gak buruk sangka, abang. Tuh, anak abang si Rosa dianya ngeliat pake biji matenya. Itu perempuan lagi asik menjutin abang. Sekarang ayyak mau tanya sama abang, itu perempuan tau gak sih? Kalau ayyak nih, bini abang. Abang tuh laki ayyak. Hah, enak aja main bijit-bijit aja. Eh, resmi nih bang, resmi. Sah, ada surat-suratnya. Dia tuh bijitin gue, gak macem-macem. Dia bijitin kaki gue ke selio. Paling emang juga cuma mau ngelabak doang. Be, kalau emang kaki babi ke selio, kenapa juga babi kaget pulang ke rumah sih? Kenapa babi mau dipijitin sama tuh perempuan gatel? Ya Allah. Maksud hamba bukan begitu. Hamba minta maaf, ya Allah. Tadi hamba telah menimbulkan fitnah. Astagfirullahaladzim. Oh, lo berdua apa sih? Mau kita ya berdua? Babe usir tuh perempuan dari rumah ini. Bener tuh anak abang ngomong. Dari dulu ayyak sama si Rosa udah kagak setuju. Tuh, usah pake pembantu lagi. Tapi. Gak usah pake tapi-tapi. Dasar. Kalo emang abang sayang sama ayyak. Abang masih cinta sama ayyak. Sebagai bini abang yang sah. Abang usir tuh perempuan. Gak gak bisa. Gue butuh dia buat bantuan gue di kebon. Hah? Cuman dia yang ngedukung usaha gue. Lo gak ngedukung. Lo mana ngepelein. Itu kan usaha turun menurut gue. Dari engkong babi gue. Ya Allah. Bagaimana ini? Bantu hamba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Hamba tidak ingin terjadi fitnah. Hamba tidak ingin rumah tangga Pak Haji menjadi berantakan gara-gara hamba. Pak Haji. Iya, gue ngerti. Lo gak enak sama anak bintu gue kan? Lo gak usah khawatir deh. Gue gak bakal keluarin lo. Saya gak mau jadi begini terus. Saya gak enak. Saya takut fitnah ini jadi... Jadi membuat nama Pak Haji jadi jelek. Ya terus mau lo gimana? Saya gak mau Pak Haji dan istri jadi ribut. Saya juga gak mau Pak Haji. Ya, ya. Gue ini butuh lo. Gue butuh bantuan lo. Gue ngomong bener ini. Lo lihat aja sekarang kebon gue. Semuanya jadi teratur. Ini kan bukti kalau gue memang butuh bantuan lo di kebon. Sekarang gini aja deh. Semalam juga. Gue jadi pikiran nih. Saya jalan keluarnya. Gimana Pak Haji? Eh, ya. Bagaimana kalau lo gak tinggal di rumah gue? Kalau saya gak tinggal di rumah Pak Haji, saya... Lo gue bikinin pondokan di kebon. Itung-itung lo ngejagain sekalian. Mau gak lo? Tapi Pak Haji untuk buat pondokan... ...butuh biaya yang mahal. Ya. Gue akan bikininnya gak bagus-bagus amat. Dari triplek bekas. Lagi yang juga di gudang gue masih banyak kali bekas. Alhamdulillahirrohabilalamin. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Semoga semuanya jadi lebih baik. Berterima kasih jangan sama gue. Sama Allah. Semua karena Allah. Jadi dari jalan keluarnya. Ngerti lo? Bener, kan? Rasan. Dengan tau, denya deh. Liatin aja. Bang! Ayah mau nanya nih sebenernya. Nih sebenernya ayah apaan? Hah? Abang laki ayah, bukan? Kenapa abang pikirin tuh perempuan? Abang bikinin pondok bakal tuh perempuan? Sementara nih, ayah bini abang udah puluhan tahun abang kalirin. Gak pernah abang pikirin ayah. Udah deh, Tun. Gue gak mau ribut. Eh, yang penting kan semua apa yang lo mau gue udah penuhin. Hah? Yayah udah gak tinggal satu rumah lagi kan, Melo? Emang bener? Kita semua tahu dia kagak tinggal saatep lagi sama kita. Tapi man, dia masih tinggal di kebun. Masih yang deket di sini. Bisa aja abang bikin macem-macem sama dia. Ya Allah. Gue nih Haji. Mana mungkin gue macem-macem sama dia? Lo percaya gue dong? Bisa aja ya memang kalau kata-katanya bisa aja ngomongnya gini, gini, gini. Haji segala macem. Dasar emang demen. Demen kali ini waktu perempuan demen. Hei. Gue gak mungkin demen sama dia. Dia tuh gula angkatnya anak gue sendiri. Ngerti ya lo? Eh, eh. Emang ya? Pokoknya gini. Ayah udah gak demen. Apa-apa, Haji lo? Ayah gak mau dia ada di lingkungan kita. Ini di dalam kehidupan kita kan gak mau? Kalau abang kan gak mau usir dia. Ayah buktiin. Ayahnya usirin dari sini. Mau tau? Hah? Mau liat? Tuh, tunggu lo, Loh. Apa-apaan sih lo? Puluhan tahun kita kawin. Diliran usaha gue mundur. Bukan ngebantuin. Langsung gue jual. Lo kini kakek moyang gue kagak mati-matian gak gedein tuh usaha. Hah? Kaur aja lo. Dasar emang buat sialan. Gara-gara dia, Ayah jadi begini. Ayah gak mau tau. Mulai sekarang, Ayah mesti atur rencana untuk usir dia. Lu tunggu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melimpahkan rizkinya pada Bapak. Sama-sama. Kalau begitu, saya langsung permisi dulu. Mau membawa bibit kembang ini kantor. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Haji. Itu tadi gue beli ya? Iya Pak Haji. Maaf tadi saya terpaksa menjual bibit kembangnya ke dia. Karena dia bilang dia sedang buru-buru. Ini kebun kan gue diserahin mail lo. Maka minta maaf sekali. Ayah deh nih. Nah nih. Sepertiga buat lo ya. Sepertiga buat gue. Yang sepertiga lagi. Buat modal usaha kita. Tapi ini terlalu banyak Pak Haji. Udah dah. Gue balik dulu. Laper gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Robi. Terima kasih atas rizkimu. Mudah-mudahan usaha Pak Haji makin maju. Dan saya akan menyisihkan rizki ini untuk kaum duafa. Mudah-mudahan sumbangan ini bisa berguna bagi Ayah Sang ini. Terima kasih Bu Ayah. Sumbangan ini sangatlah berarti buat kami di Pantai Asuhan ini. Sama-sama Bu. Kalau boleh saya tahu. Usaha Bu Ayah ini apa? Alhamdulillah sekarang saya sedang bekerja membantu mengurus kebun Pak Haji Wahid. Dan justru sumbangan ini amanah dari Pak Haji Wahid. Bukan dari dana saya pribadi. Iya semoga amal ibadah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Iya. Terima kasih atas doanya ya Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Nah Be. Be. Kok pendapatan kita cuma segini Be? Kalau dihitung-hitung, pembukuan ini sama jumlah bibit yang kejual kagak cocok. Ya kan Mba Be kerja agak sendirian. Jadi pantas dong sisanya Mba Be kasih siaya. Hah? Bonus? Mba Be kasih dia bonus sepertiga dari pendapatan kita Be. Banyak banget. Eh eh eh. Bantu, bantu. Bantu, bantu, bantu. Tuh, bantu. Maksud apaan? Ngapain kasih dia sampai sepertiga dari pendapatan kita? Dia kan bukan siapa-siapa Bang. Dia itu cuma pembantu. Eh. Masa tau aja ya. Yang ngurusin itu bebet dia. Yang ngelakuinnya dia. Ya pantas dong kalau gue kasih bonus lebih buat dia. Itu sih bukan lebih, tapi berlebihan. Maksud abang bagaimana sih? Alah. Gila kan itu. Hah? Hah? Gila gak tuh dia? Mungkin ya. Jangan sampai itu perempuan kampungan itu ngedunin kita ya, Nyak. Lalu gimana? Kita harus cuman bertindak. Bercana kita harus segera kita jalanin. Ayo, Nyak. Pinter juga, Lu. Ini anak capek dulu, Nyak. Maksudnya, Lu. Gue udah suruh mata-matain pembantu itu. Iya, Bang. Nyak, I itu pengen tahu. Sebenernya gimana sih asal-usul itu pembantu? Oh, enggak. Emangnya gue detektif apaan pake mata-matain pembantu? Yaelah, Bang. Ini kan demi calon mertua abang juga. Calon mertua sih calon mertua. Ini namanya ngurusin urusan orang. Bang, gue paling gak demen ngurusin urusan orang. Yaudah, kalau emang abang gak demen, detik ini juga kita putus. Eh, Lu kok kayak gitu sih? Ya, abis abang ngomongin pake gak demen segala sih. Kalau emang abang gak demen ngebantuinnya Ayah, berarti abang juga gak demen sama Ayah, Bang. Siapa yang bilang gue gak seneng sama lu? Gue cinta mati sama lu, lu tau gak? Masa lu baru gini aja lu mutusin gue sih? Bodoh. Pokoknya, detik ini juga kita putus. Iya, iya. Gue bantuinya lu deh. Bener nih, Bang. Bener. Lu kagak percaya amat sih sama gue. Gak percaya amat sih, Be. Percaya deh, Be, sama Ayah, kalau dia tuh seorang pelacur, Be. Ngawur lu. Sesat deh, Babe, gak percaya amat sih sama Ayah. Eh, om waduh bisa dipertanggung jawabin gak nih? Sumpah, Be, demi Allah, Be. Eh, lucut boboan sama Allah, eh. Kalau kagak bener, ya nyaho lu. Sekali lagi, Be. Demi Allah, Be. Ayah gak bohongin, Babe. Kalau saran ayah sih, Be. Dia juga gosip. Kalau gosip, ya mengalir ya... Ya mengalir aja, Be. Masa sih, perempuan kayak dia jadi pelacur? Kan lo dia emang pelacur. Terus dia buka praktik lagi untuk me. Wah, gak mau kayak gitu sih. Pasti kusir dia. Malah di sini orangnya. Kau dalam pondok terang begini sih. Ya Allah. Aku tidak akan meminta padamu lagi, ya Allah. Hanya satu permintaanku. Melancarkanlah usaha orang yang telah menolongku, ya Allah. Tumpahkanlah rahmatmu. Supaya usahanya bertambah maju. Kau kagak kedengeran apa, eh? Mana sih, ayah? Jangan-jangan dia mau pelacur lagi. Terus sekarang lagi keluar nyari pelanggan, kan? Sudara apaan sih, Dini? Kok bikin mata ku tambah ngatuk sih? Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.